Hai teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di YouTube mimpi official lokasinya kali ini saya mampir di acara maulid nabi teman-teman lokasinya di koncer sumber salam sumber salam teman-teman sumber salam Tumas Barat teman-teman perbatasan koncer kali ini ya lokasinya Bondowoso Jawa Timur Kecamatan Tenggarang teman-teman kali ini saya bikin beda teman-teman karena apa beda jarang ya saya bahas harga sewa sound system di konten saya sebelumnya kali ini saya akan membahasnya kebanyakan teman-teman banyak yang tanya ya di komentar berapa sih harganya sewa sound system kelas 15 in kelas minimalisan atau kelas miniaturan di Bondowoso kali ini saya akan membahasnya teman-teman ini hasil survei saya ya eh saya kan kalau konten biasanya saya tanya teman-teman tapi itu secara enggak enggak di video ya tanyanya setelah saya banyak-banyak tanya di wilayah Bondowoso Jember dan sito sito mondo ya termasuk harga sewa sound system spek minimalisan spek 15 in 12 in entah itu spek 10 in subwoofernya itu banyak eh yang apa ya teman-teman kisaran harga ada yang teman-teman 250 ada ada yang 300 itu satu hari teman-teman ya satu hari jadi loading pagi eh malemnya sudah pulang teman-teman itu antara 250 sampai 300 ribu satu hari satu malam itu ya nggak sampai satu malam sih teman-teman pokok loading pagi malamnya sudah turun malamnya itu kira-kira jam 10-an itu sudah turun teman-teman itu masih kategori listrik rumahan ya harga 300 harga 250 sampai 300 400 ribu itu masih kategori listrik rumahan yang 900 kalau ngelos beda lagi teman-teman kebanyakan teman-teman enggak banyak tahu enggak banyak paham kan los itu bagaimana los itu resmi dari BLM maksudnya saya teman-teman bukan kita nyolong ya kalau los tarif los di daerah sini biasanya seantara 150 sampai 200 ribu itu kalau ngelos tinggal nambahin saja teman-teman jadi kalau sound systemnya 250 satu hari losnya 150 berarti sudah 400 ribu kalau ngelos beda lagi kalau pakai jenset ya beda lagi kalau subwoofernya balap atau speknya balap beda teman-teman jadi sound system itu eh ada tingkatan sendiri jadi ada yang kategori rumahan seperti ini kategori minimalisan ada yang kategori balap biasanya yang balap-balap itu ngitung ngitung subwoofernya sama halnya seperti siapa ya seperti protons kalau di Jember ya itu beda lagi teman-teman tarifnya ya jadi kalau spek seperti ini rata-rata kalau di daerah rumahan di daerah Bondowoso Jember itu biasanya kisaran antara dari 200 ribu teman-teman dari 200 ribu sampai 300 ribu itu yang saya tahu ya jadi lokasi juga bisa berpengaruh eh teman-teman kan kalau lokasinya agak jauh itu otomatis pakai eh apa ya pakai mobil atau pakai apa itu kayak Fuguda teman-teman ya itu beda lagi nambah transport itu lagi ya kalau ini kita tanya karena ini eh markasnya di sana teman-teman masih apa ya tanpa mobil intinya teman-teman jadi tanpa mobil ini tanpa transport tak lagi kita konfirmasi ini DM audio punyanya Mas Dimas ya jadi seperti itu ya penjelasan dari saya cukup jelas teman-teman mungkin ada yang belum paham atau kurang jelas eh silakan tulis di komentar ya Oke kita review sound sistemnya jadi ini punyanya Mas Dimas masih tahu teman-teman masih inget ini full garapannya bocah SMK ya kalau dulunya ini Dewata kita sekarang sudah ganti nama DM audio kolaborasi box bass bin dan planar versi brewok ya ini full ACR untuk yang bass bin ini ya 15 400 ada 4 speaker terus yang ini 15 500 ACR Platinum nah terus planarnya ini ada ada yang ACR itu ACR ya yang ini perfect apa itu 15 in terus midlan ini modifikasi RRT yang 10 in dua box ya kanan kirinya ini isi tiga speaker per satu boxnya isi tiga speaker 10 in RRT modifikasi terus yang di tengah ini double jadi double plus Twitter 2 teman-teman jadi untuk midlan total 8 Twitter 2 ya kemudian untuk powernya ini main 4-way ya Hai 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 middle low sub dan subwoofer jadi untuk planarnya ini low sub Hai teman-teman yang paling atas sendiri untuk middle dan Twitter ini dua set Toshiba 5 ampere besar teman-teman jadi eh midlenya main 4 ohm Twitternya angka 2 Twitter ya terus dibawahnya pelanar teman-teman teman-teman main 4 set Toshiba per channel untuk kitnya ini tk2 tingkat teman-teman ya middle dan Twitternya Hai terus dibawahnya lagi untuk planar teman-teman main 4 ohm ya kalau ini 10 ampere air up-eso sound I can then to keep it to see the world is possible isi Toshiba 4 set per channel kemudian socle 504 untuk angkat planar satu box satu box paling bawah sendiri main 2,7-20 ampere 20 ampere terus sunken part set per channel kemudian untuk kitnya Hiroshi teman-teman ini untuk bus bin ya angka tiga speaker tiga speaker main 2,7 kita ke operator untuk mixernya baru pas lab teman-teman yang les 12 asetoris dbx tetap ya yang lama ya itu operatornya ganti 1231 kemudian crossover 234 XL jadi ini output untuk pelanar ya dek pelanar itu yang bespin kita ngobrol ntar sama Big Boss ini dari masjid-masjid kali ini agak sedikit berbeda adik mau apa ya ngobrol masalah ongkos apa ongkos tarif sewa son sistem punya sampeyan ini kira-kira selama punya son berapa aja deh kalau hajatan berapa kalau hajatan kan dua hari dua malam kalau kayak maulid nabi ini kan satu hari satu malam itu berapaan selama sampeyan punya son apa nengkos kalau acara ya tetangga itu iya kayak gini aja ya ini tetangga mitosekan tekor korea kan cuma setnya set ini kan enggak usah pakai transportasi mobil untuk minta ya bener ya ya kalau hajatan berapa deh dua hari dua malam udah bisa beratus-beratus lima ratus dua hari dua malam listrik ditanggung tuan rumah ya masih bisa dijangkau teman-teman karena listriknya 900 ya masih kategori rumahan itu bisa 500 semuanya tetangga itu ya tanpa mobil kalau sekarang ini kan listriknya 900 pakai dua ya masih ditanggung tuan rumah berapa ini deh 200 sekat 250 250 kalau DM ini temen-temen seperti itu teman-teman itu Dewata DM itu Dewata ya Oh ganti ya ganti nama temen-temen jadi intinya itu tergantung spek tergantung jauhnya temen-temen kalau pakai mobil nanti beda ya dek ya beda bersama jadi kalau di daerah Bondowaso setahu saya kayak gitu teman-teman yang saya tahu kebanyakan dari soundman kelas mini-mini kayak gini ya kisaran 250 hingga 300.000 ya semoga ini bermanfaat ya teman-teman mungkin ada yang masih belum mengerti atau kurang paham monggo tanyakan di komentar ya kira-kira untuk modal ini dek sudah berapa ini kayak teman-teman hehehe sudah enggak terhitung ya ya sudah enggak terhitung teman-teman lepot juga ngitung nanti takut pusing oke ya seperti itu kita rekes lagu sama Mas Dimas ini kita dengarkan suaranya DM audio makasih banyak ya dek atas waktunya siap-siap semoga jobnya makin lancar kedepan amin harus manis al-fina on you selamat menikmati 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 selamat menikmati